Band Jonas Brothers yang terdiri atas tiga saudara kandung, Kevin Jonas, Joe Jonas, dan Nick Jonas ini dibentuk pada tahun 2005. Nama mereka makin melambung ketika Disney membuat film berjudul Cam Rock yang dibintangi band tersebut dan penyanyi Demi Lovato. Lagu-lagu terbaik mereka seperti Love Bug dan When You Look Me In The Eyes menjadi lagu favorit para wanita remaja saat itu. Setelah delapan tahun mereka memutuskan untuk fokus ke jalan masing-masing pada tahun 2013. Para fans yang saat itu sedang menunggu perilisan album mereka yang direncanakan bernama Five harus kecewa dengan keputusan mereka. Sebagai ucapan terima kasih atas kesetiaan para fans, mereka bertiga memutuskan untuk merilis lagu-lagu yang sudah dipersiapkan untuk album barunya di fan club The Jonas Team. Hingga pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 28 Februari, mereka secara mengejutkan merilis single terbaru mereka sebagai band kembali dengan judul Sucker. Music video yang dirilis melalui akun YouTube resmi mereka sudah menembus angka 60 juta views dalam waktu seminggu. Jonas Brothers diundang ke acara The Late Late Show with James Corden, berapa permainan pun dilakukan salah satunya Carpool Karoke. Tiga bersaudara tersebut asik berbincang dengan sang host James Corden, hingga masuk ke sesi di mana mereka dites kejujuran mereka dengan ahlinya. Ketika ditanya siapa yang membuat band Jonas Brothers bubar, Nick mengakui bahwa dirinya lah yang membuat band tersebut bubar. Nick juga menambahkan dirinya juga yang menyatukan band tersebut kembali hingga sekarang. Jonas Brothers pada tahun ini memastikan mereka tidak akan merilis single saja, tetapi mereka akan merilis album mereka secepatnya. Kita tunggu saja ya smart viewers!